Ya, sebelah itu pelaku industri pengolahan garam dan petani serta petambak, Kooperasi Petani-Garam setuju dengan adanya kesepahaman dalam penyerapan garam lokal tahun 2022. Dimana dalam upaya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian ini, penyerapan bahan baku lokal garam petani untuk industri di dalam negeri diharapkan mendukung kesejahteraan petani dan petambak garam dalam negeri. Dimana sinergi pemerintah dengan petani garam diakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu menurut Ketua AFG Tony Tanduk, penyerapan garam hasil produksi dalam negeri mendukung ketahanan pangan nasional. Yang ketiga transportasi, transportasi ke udang dan transportasi ke tempat pasang, itu yang perlu disukung oleh pemerintah. Ini gestur yang sangat positif adanya maksimalisasi dari serapan garam lokal terhadap industri begitu ya, karena beberapa waktu yang lalu saya ingat sekali melakukan perbincangan antara dengan teman-teman dari industri makanan dan juga minuman, mengapa kemudian mereka tidak terlalu bisa menyerap maksimal garam lokal, karena dilihat dari kadar kualitinya dalam hal tingkat keasinannya, dalam hal lain juga yaitu tingkat higienitas. Karena mereka punya satu quality control tertentu, yang kalau tidak bisa mencapai itu ya nggak bisa mereka serap. Oke, itu yang menjadi persoalan gitu ya. Oke, semoga kedepannya bisa memenuhi kualifikasi gitu ya. Dan kita akan kembali dengan informasi menarik nih, ada Presiden Jokowi yang mengatakan wiki, 2023 ekonomi global masih gelap katanya. Oke. Usai jeda pariwara berikut pemirsa, tetap lah bersama kami. Terima kasih telah menonton!